Jadi penjualan SIM itu ada juga Pak yang menggunakan SIM itu sebagai bukan PNBP tapi PAP, penghasilan asli polisi gitu. Jadi ini juga harus ada Pak, bagus sekali Pak Firman. Baik sekali ini masih yang dilakukan oleh korlantas saat ini. Jadi papanannya luar biasa menurut saya menuju ke digitalisasi kemudian hal yang berkaitan dengan perbaikan-perbaikan sistem baik itu yang berkaitan dengan SIM maupun berkaitan dengan STNK atau BPKB. Tapi tidak satu pun Pak Firman menyampaikan bagaimana langkah kakor lantas untuk memperbaiki hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh oknum polisi Pak. Tadi di belakang ini tadi ada Pak Firman menyampaikan mengenai, saya ambil contoh soal PNBP misalnya. Jadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seolah-olah karena PNBP dijadikan SIM dan juga BPKB dijadikan target untuk PNBP. Tapi di sini tidak dijelaskan satu pun yang menggambarkan bahwa ada juga oknum polisi yang menyalahgunakan kewenangannya itu Pak di dalam konteks ini. Jadi tadi ada penjualan SIM itu ada juga Pak yang menggunakan SIM itu sebagai bukan PNBP tapi PAP, penghasilan asli polisi. Jadi ini juga harusnya Pak, bagus sekali Pak Firman. Saya jarang memuji Pak di dalam rapat ini. Ini gebrakan-gebrakan Pak kakor lantas ini luar biasa menurut saya banyak sekali. Tapi jangan lupa Pak, yang di belakang teknologi, yang di belakang sistem itu adalah manusia Pak. Pak Firman, saya nama SIM nih Pak. Jadi ada yang putaran 8 yang mau dihilangkan. Sebenarnya menurut saya bukan soal sulit, tidak sulitnya soal Pak. Jadi ada yang tidak ikut tes juga lolos juga ada Pak yang punya SIM gitu. Menurut saya itu juga diperbaiki gitu Pak. Apalagi Pak Firman tadi menyampaikan bahwa menjadi polisi lalu lintas itu perlu pendidikan khusus karena nanti terkait dengan insentif. Saya menyarankan ini, apa kerjasama dengan ini Pak, apa yang latihan setir mobil itu biasanya kan ada kerjasama. Tadi Pak Firman sempat menyinggung. Itu dulu ada sertifikat ya kalau enggak salah itu pelatihan mengemudi sebagai syarat untuk dapat SIM itu. Itu mungkin bisa ditingkatkan juga untuk mencegah terjadinya orang yang enggak bisa mengendarai dapat SIM. Jadi sebelumnya sudah dilatih dan kemudian dikeluarkanlah. Saya enggak tahu ini jalan atau tidak ini sertifikat yang dimaksud. Tentu setelah kursus itu Pak, ya jangan dipersulit lagi di permohonan SIM-nya. Jadi kira-kira itu Pak yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mendukung apa yang tadi sampaikan oleh Pak Firman ya. Itu akan bagus sekali Pak kalau itu dilaksanakan tadi itu. Banyak sekali hal-hal yang apa perubahan-perubahan yang tidak hanya mengurangi pungli, tetapi juga bisa memudahkan masyarakat dalam kaitan dengan tentu konteksnya adalah tentang berkendara atau berlalu lintas. Tapi pesan saya itu tadi Pak, harus ada juga effort atau upaya-upaya untuk mengubah mindset polisinya itu Pak. Karena di akhir ini saya lihat tidak ada. Jadi seolah-olah Pak Firman ini bisa berjalan kalau digitalisasi tanpa harus mengubah mindset dari polisi yang ada di bawah. Karena itu perlu juga Pak, punish and reward itu perlu diperkeras lah menurut saya agar tidak terjadi hal-hal yang justru memberatkan masyarakat. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih. Kompas TV, independen dan percaya.